Halo Bro ketemu lagi di channel Sun Motorbang kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke kota Minyak Cepu oke kita akan melakukan servis kendaraan L300 yang akan melakukan penggantian timming belt oke simak terus videonya sampai habis cuaca kali ini sangat cerah begitu juga semangat kita selalu cerah oke tetap semangat dan terus berkah ya kita sudah sampai di lokasi service yaitu di perusahaan LPG proses pengerjaan unit L300 berusahaan 2 unit sama-sama melakukan penggantian timming belt untuk unit yang ini sekaligus juga terjadi kebocoran pada sealnya sehingga sehingga harus dilakukan pembersihan dengan menggunakan bensin agar supaya pendaraan lebih bersih kita lihat kita lihat sedang melakukan pembersihan front case bagian depan ini bertujuan agar timming belt nantinya tidak terkena oli sehingga timming belt lebih awet untuk unit L300 yang satunya juga melakukan penggantian timming belt untuk perawatan timming belt dilakukan setiap 80 ribu kilometer hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kejadian putus timming belt untuk akibatnya bisa menyebabkan biaya yang sangat besar bila kejadian putus timming belt ini terjadi bisa menyebabkan putaran antara crankshaft dan camshaft tidak seimbang sehingga menyebabkan benturan antara piston dengan clap hal ini bisa menyebabkan clap bengkok bahkan bisa menyebabkan patah pada clapnya bengkok 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 ini harus melakukan pembongkaran bengkok selinder head untuk mengecek clap mana yang terjadi bengkok bengkok tentu hal ini dapat menyebabkan biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk penggantian spare part spare part yang terjadi kerusakan karena adanya kejadian putus timming belt untuk unit yang ini sudah melakukan pemasangan cover timming belt sholat dulu guys sholat itu penting oke 2 2 3 2 3 4 5 6 8 8 9 10 9 9 10 11 usai sholat kita lanjut kembali ke tempat servis kembali ke unit L300 yang mengalami kebocoran oli kebocoran oli disebabkan dari sil depan yaitu tepatnya di sil balansernya namun terdapat kebocoran lain dari selang oli yang menuju ke vakum yang berada di belakang alternator terlihat pada bautnya terdapat rembesan oli selain itu juga ada kabel sweet oli yang putus sehingga pada dashboard lambang oli menyala proses penggantian timming gel sudah selesai selanjutnya mesin kita hidupkan jangan lupa kita juga mengecek apakah setelah dilakukan penggantian sil masih terjadi kebocoran atau tidak unit l300 yang terjadi kebocoran sudah selesai kita semprot dengan silikon untuk membersihkan ruang mesinnya kemudian mesin kita lakukan start terima kasih 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 sate oke oke sekian dulu video dari kita untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe jangan lupa nyalakan tanda loncengnya apabila kalian menyukai video ini jangan lupa like dan comment tetap jaga kesehatan di tengah pandemi Corona salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati